Nah ini dia arah ke pelelengan ya dari tempuran nih ini jembatan pertama nah disini kita ketemu juga disini lokasi mancing tuh lihat banyak orang mancing Oke nanti yang disebelah sana ada jembatan satu lagi yang mirip seperti ini ya nanti kita langsung aja ke support mancing yang banyak ikannya Oke kita lanjut Nah ini dia guys ini jembatan kedua setelah jembatan yang tadi ya kita langsung aja belok ke kanan sebelum menyebrang oke nah ini kira-kira ada sekitar dua kilometer lah ya dari sini jalannya sih cukup bagus ya artinya gini kalau pun misalkan hujan masih tetap bisa dilewati karena memang dunia ini pernah dicor gitu Oke kita apa lanjut aja ya sepanjang jalan ini ikutin terus ya Oh iya kalau untuk yang ini irigasi yang sebelah kiri kita nih ya yang ini juga nih ini biasanya banyak ya banyak ikannya nah kalau kalian mau ket apa ketemu irigasi yang disana tuh yang jembatan yang pertama kita bisa bilang dari sini ya karena tadi yang tepat mancing pertama ya disana juga banyak nah ini nih kalau orang jalan biasanya sini banyak support udang Oke kita lanjut aja kalau ini sih dinamain sama orang sininya itu adalah kampung bakunnya posisinya dia ada di eh apa namanya eh eh Tanjung Baru ya Tanjung Baru pakai Tanjung Baru atau Cibendo ya kita lanjut aja ini jalannya masih bisa dilewati ya tapi nanti di depan agak sedikit jelek kalau dulu ya tapi nggak tahu sekarang tapi yang jelas masih masih bisa dilewati lah kalaupun misalkan apa jam karena jalannya enggak becek-becek amat atau bantunya Oke ketemu ini ya jembatan kecil ada bangunan kosong ini ya kita lanjutnya disini agak jelek lanjir kalau disini kalau untuk sport yang sebelah kanan nih nih yang apa namanya parit kecil ini juga banyak ini ikannya dulu ya Nah yang ini nih banyak ikannya disini kalian kalau sekaman cintu anak disini lebih banyak banget ya ikan-ikan besar juga ada disini Oke kita lanjutkan saja nah disini jangan jeleknya nih nih licinnya kalau hujannya sedikit sih nah nanti kita di depan ini nih ini sebetulnya parit pembuangan ya disini kita boleh mancing ini bukan tambak ini ini pembuangan ya Nah dari parit ini nih nih yang panjang ya kesana ya ini apa namanya sepanjang ini nih di parit pembuangan ya kadang-kadang kalau lagi di banjiran itu ikannya mempunyai situ kaburan dari tambaknya gitu Oke sementara kita lanjutkan lagi dulu depan kira-kira sudah tinggal satu kilometer lah kemudian ya selamat menikmati ya cuman gitulah yang namanya di pantai biasanya disini panasnya ekstrim guys ya kalau udah lagi musim panas udah bener-bener panas deh ini kalau laut lagi meluap gitu ya aku lagi rob ini kesini juga banyak nih airnya sampai ke jalan sini makanya ikan-ikan ditambah gini sering kabur ya parit-paritnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini juga nih parit yang kanan ini yang walaupun kecil kayak begini ya ini banyak orang jala biasanya disini banyak nih yang dapat garang kakaknya gede-gede sendal disini banyak kalau lagi airnya ini ya kalau lagi rob lautnya selamat menikmati selamat menikmati oke oke sebentar lagi kita sampai di jembatan cibendolnya nih ya kalau yang sebelah kirinya kita ke laut aksesnya ke tanjung baru nah ini dia jembatannya guys ya nah disini nih nah kalau kesana itu kan ke laut ya ke tanjung baru ini yang disebut dengan kampung cibendol nah kita ke arah sana diarah sana tempat biasanya para pemancing liar yang mancingin ikan bulanak gede-gede sama ikan nila kita jadi situ ya oke bentar lagi kita juga nyampe ini nah ini ini jalan jelek ini agak sulit kalau disini tapi kalau masih panas nggak masalah jalannya seperti ini tuh guys agak sedikit repot nih kalau kita tuh kan jelek ya jalannya ya nah kalau parit yang sebelah kanan ini ya ini spotnya ikan-ikan ini biasanya nih spotnya disini nih ikan-ikan kedepung ikan-ikan lundu ikan-ikan belanak juga banyak yang wajibnya oke kita sebentar lagi juga sampai ini spot paling potensial ya buat pancing liar ikan-ikan nila jadi ikan-ikan kumpul disini guys karena nanti kalau ke arah sana dia terlalu asin akhirnya ya kalau ke tempatnya kayaknya dia agak naik kesini puluhnya nih oke dari sini nah terlalu kita sampai nih di depannya nah ini dia guys tuh jala waduh ada yang jala nih ya nah ini guys ini dia lokasinya disini ya di pertigaan ini nah disini nih lokasi yang paling banyak ikan nilainya disini nih sampai ke sana tuh ke arah sana ya mulainya dari sini nih guys jadi kalian apa namanya jangan lewatkan spot ini oke